Di mutasi ke Polda Metro Jaya, Aibda Ambarita Banjir Dukungan. Aibda Monang Parlindungan Ambarita mendapat banyak dukungan dari masyarakat setelah di mutasi dari Banit 51, Unit Dalmas, Satuan Sabara, Pores Metro Jakarta Timur, ke bidang kumas Polda Metro Jaya. Hal itu diketahui dari unggahan story Instagram yang dibagikan Ambarita melalui akunnya atmpambarita. Ambarita meripost ulang unggahan dari akun Instagram at elidafrian yang diketahui masih kerabatnya. Pengguna medsos itu menuliskan dia mendapatkan dukungan dari DM ataupun aplikasi pesan tertulis kepada Ambarita. Dari kemarin DM, chat WA berdatangan karena mutasi tulang gue ini ke Polda Metro Jaya. Buset deh, gak nyangka sampai sebesar itu support. Para fans Raymas Backbone tulis akun at elidafrian dikutip Kamis 21 Oktober 2021. Pada unggahannya itu, at elidafrian juga menyempatkan untuk memberikan semangat kepada Ambarita di tempat kerja barunya. Sukses di tempat yang baru ya tulang, berkat Tuhan melimpah dimanapun dirimu ditugaskan tulisnya. Diketahui, setelah menggeledah paksa handphone milik seorang warga, Aibda Ambarita viral di media sosial. Aksinya itu dinyatakan sebagai pelanggaran. Penggeledahan yang dilakukan polisi seharusnya berdasarkan surat izin resmi. Kabak Penum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadan membenarkan mutasi Aibda Ambarita. Hanya saja, belum rinci perihal alasan dan pertimbangan mutasi tersebut. Iya benar, dimutasi. Ucapnya, Selasa 19 Oktober 2021. Pencopotan Aibda Ambarita ini berdasarkan surat telegram nomor SD garis miring 458, garis miring X, garis miring Kep, garis miring Dubintara Kostrat, namun ditolak. Tahun berindikan di Mojokerto, Jawa Timur. Selama di Jakarta, dia pernah ditugaskan di Reserse Polda Metro Jaya, kemudian Divisi Sabara Polres Jakarta Timur, hingga memimpin Remas Bedbon pada 2017. Selama di Jakarta, dia pernah ditugaskan di Mojokerto. Selamat menikmati. Selamat menikmati.